Gara-gara bercanda dan sebut istri pelaku mantan pacarnya seorang pemuda tewas ditusuk. Peristiwa bermula saat pelaku mengajak istrinya jalan-jalan ke area alun-alun kota, bertemu dengan korban dan kawannya. Kemudian nongkrong bercanda dan ternyata berujung saling cekcok dan adu mulut. Pelaku yang naik pitam dan marah langsung pulang untuk mengantar istrinya dan mengajak kakaknya untuk membalas dendam. Kedua pelaku kakak beradik akhirnya berhasil diamankan di lokasi berbeda oleh petugas Polsek, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam Sumatera Selatan. Ini agak miris, cuma perkara ledek-ledekan atau bercanda-bercanda seperti itu saja nyawa sampai melayang. Langsung saja, Ti. Kita langsung mendalami mengenai hal ini dengan Bribka Adeputra, Kanit Reskrim, Polsek, Pagar Alam Utara, Sumatera Selatan. Selamat pagi, Bribka Adeputra. Selamat pagi, Assalamualaikum. 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 Selamat pagi, Pak Arief, dan selamat pagi, Mbak Kamarati Kusuma. Baik, Pak Kanit, ini memang hanya karena cemburu atau kesal saat korban ini mengatakan istrimu adalah mantanku? Atau ada faktor lainnya, Pak? Perkara ini karena sakit hati, karena korban ini sempat memukul pelaku Doni di depan istrinya, Pak. Oke, kalau kronologis kejadian bisa dijelaskan perkara kami, Pak? Baik, Pak. Bahwa pada hari Jumat itu korban ini bersama saksi Arief. Kemudian bertemu dengan pelaku bersama istrinya yang sedang jalan-jalan di Alun-Alun Utara, Pak. Setelah itu mereka pulang kebetulan satu arah. Kemudian saksi Arief ini mengajak saudara Doni, karena kebetulan istri Doni ini mantan saksi Arief. Setelah itu korban memukul kepala tersangka, yang bernama Doni itu, Pak. Mereka ini sama-sama kenal atau... Oh iya, silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya, kalau untuk korban dengan tersangka Doni itu tidak saling kenal, Pak. Karena tersangka Doni ini merasa takut, langsung berlari ke rumah kakaknya. Untuk mengambil senjata tajam, kemudian mengajak kakaknya untuk mengejar korban ini. Nah ini kan yang di dalam visual kita ini kan ada dua orang tersangka, Pak. Jadi statusnya mereka ini adik kakak, Pak. Betul ya? Ya, kalau statusnya adik kakak. Jadi pada saat di rumah, sebelum mengambil senjata tajam, Sadar Doni berkata dengan tersangka diri Diki atau kakaknya itu, bahwa teman si korban ini telah mengukul kepalanya. Makanya kakak si Doni ini bernama Diki itu sudah gelapkanlah dunia. Berkata seperti itu. Pak, apa alasan korban ya? Memukul kepala pelaku, Pak. Apa, Pak? Bercanda saja kah? Atau seperti apa? Bukankah mereka juga tidak kenal kan begitu loh? Ya, Pak. Kalau untuk korban itu mungkin karena ikut-ikutan, Pak. Sebenarnya, Pak. Jadi ini dapat dikategorikan pembunuhan berencana atau gimana, Pak? Ya, ini kami kategorikan pembunuhan berencana karena bersangkutan ini telah mendapatkan serta jam mengajak kakak kandungnya bernama Diki itu untuk mencari yang bersangkutan ini ke alun-alun selatan. Setelah dicari di alun-alun selatan, kemudian tidak bertemu, mereka berdua mencari lagi ke alun-alun utara atau lapangan merdeka itu. Pada saat keluar dari alun-alun utara, mereka keluar baru bertemu dengan korban. Baik. Jeratan hukumannya sendiri, Pak? Kalau di sejarah hukuman, 340, 338, 351 ayat 3. Dengan ancaman hukuman? Dengan ancaman hukuman, 20 tahun penjaraan. Baik. Terima kasih banyak, Bripka Ade Putra, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.